Sekolah Tinggi Hukum STH Pasundan Sukabumi Selasa 12 Desember 2017 melaksanakan salah satu kegiatan akademik Seminar Hukum bertajuk Peranan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dalam Menunjang Pengembangan Ilmu Hukum Bertempat di Aula Kampus STH Pasundan Sukabumi Berikut kita simak liputan selengkapnya Dalam upaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ilmu hukum dalam melintas perkembangannya Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi berkesempatan memperoleh wawasan keilmuan Melalui kegiatan Seminar Hukum Dengan menghadirkan pakar hukum dari Universitas Pasundan Bandung Dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah Dan perkembangan hukum Indonesia itu pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang Terhadap hukum di antara kelompok masyarakat Indonesia Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum Bersumber dari cara pandang yang tidak sama Tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum itu sendiri STH Pasundan Sukabumi hari ini akan melaksanakan sejarah hukum Tidak ada lain tujuannya adalah untuk menemah wawasan ilmu hukum Khususnya untuk bidang dasar-dasar ilmu hukum Kami sengaja memundang dokter Teksibarsa dari Universitas Pasundan dari Bandung Untuk memberikan materi kaitan dengan peran dasar-dasar ilmu hukum Di dalam menunjang ilmu hukum itu sendiri Mahasiswa perlu ditambah wawasan di luar tatap muka di kelas Karena mereka apabila tidak ditambah dengan wawasan-wawasan seperti ini Maka mereka hanya mempunyai teori saja Hanya memahami teori saja Tapi apabila mereka ditambah dengan wawasan-wawasan lainnya Maka mereka akan lebih aplikatif Hal tersebut menjadi tema sentral narasumber pakar hukum Universitas Pasundan, Bandung Yang mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang teori positifis Yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran Tentang akar persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia di masa mendatang Terhadap perhatian terdapat kondisi sekarang Semakin sempurna semakin kelihatan hal-hal kecil Nah proses inilah yang sedang terjadi di masalah hukum Karena hukum itu kebaikannya terus-menerus Kemudian disempurakan terus-menerus Maka masyarakat akan melihat detailnya Dan di masa sekarang inilah masyarakat diperhatikan detail hukum Jadi tiap keluar kemudian seolah-olah hukum itu sedang diuji Hukum itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat Hukum itu tidak lagi mengayomi masyarakat Karena tidak demikian Hukum sedang berproses, sedang bertumbuh Sedang mengalami pemperbaikan kualitas Nah dari sisi itulah terasa ada sesuatu yang kurang Semakin kelihatan kurangnya Semakin kelihatan detail penyebab penggunaannya Semakin berpotensi Perbaikan-perbaikan hukum yang bisa seperti yang kita lakukan Saya selalu pengurus nyanyi asan perguruan di Pasul Bindan Mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Hukum Pasul Bindan yang sudah melaksanakan Seminar hukum dasar yang diikuti oleh semua lapisan yang ada di STH Baik dosen, para mahasiswa mengikuti seminar hukum dasar ini Moga saja setelah seminar ini diikuti juga oleh seminar-seminar selanjutnya Ada seminar hukum petang negara, seminar hukum pidata, seminar hukum pidana Juga mungkin seminar hukum yang dialokasikan Dan juga mungkin diperuntukkan bukan hanya untuk STH Tapi bisa dilaksanakan atau juga diikuti oleh semua komponen yang ada di sekabumi Baik itu di Kabupaten maupun di Kabupaten Dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan Para penegak hukum sudah semestinya memahami hukum dalam konteks moral Iman Sulaiman melaporkan untuk Lintas Cianjun